Selamat datang di dalam sebuah perjalanan pikiran, inilah informal footnote. Yang menjadi perjalanan pertama pada kali ini adalah percakapan antara Rocky Kerung dan Refi Harun. Dari 5 ke 9, ya kenapa dari 1 bulan ke 12 bulan aja kan? Juga haba juga kan? Soal ini yang sebetulnya mesti kita perhatikan, bahwa permainan politik hukum kita masih ditentukan oleh standar yang rendah gitu. Tapi ya oke, ada kemajuan, tapi itu kemajuan yang relatif, bukan kemajuan yang absolut. Karena kita ingin semua koruptor itu dihukumi 20 tahun, itu intinya. Mau korupsi kecil, mau korupsi gede, karena dia adalah pejabat publik. Itu artinya, disamain aja, pejabat publik ke korupsi 5 perat sama 5 triliun, langsung aja hukum 20 tahun kan? Bukan jumlah korupsinya, tapi karena dia pejabat publik dan rendahkan rakyat. Itu aja standarnya, gampang kan? Sekedar untuk mengingatkan, Juliari Batu Bara itu dituntut 10 tahun oleh Jaksa KPK, tapi kemudian diputus 11 tahun, dan tidak banding. Di sini, mereka membahas tentang etika publik, yang mana menurut mereka, etika publik kita di Indonesia itu masih sangatlah buruk. Sebagai contohnya, bisa kita lihat pada penanganan tindakan korupsi. Jadi, bisa teman-teman lihat semua juga bahwa hukuman untuk para koruptor itu seolah-olah, bukan seolah-olah sih, tapi kita lihat sendiri ya, masih bisa ditawar-tawar. Maka mereka kemudian mengajukan sebuah analogi, misalnya. Koruptor itu harusnya langsung dihukum penjara 20 tahun. Tanpa peduli si koruptor itu berkorupsi berapa jumlah nominalnya. Mau kamu korupsi 1 miliar, 1 triliun, atau 1 ribu rupiah, maka kamu tetap akan dihukum selama 20 tahun. Itu adalah sebuah analogi yang mana kita bisa baca bahwa kamu itu dihukum bukan karena jumlah nominalnya, tetapi bahwa karena kamu melakukan tindakan korupsi. Jadi, yang dihukum itu adalah tindakan. Nah, itu adalah sebuah contoh penegakan etika publik yang menurut mereka cukup bagus daripada apa yang kita laksanakan sekarang di Indonesia. Yang menjadi perjalanan kedua dari episode ini adalah sebuah percakapan dari Bapak Gita Biriawan dengan Mas Sabrang Mawodamar Panulo. Ini pola yang saya lihat. Gotong Royong, pernah dengarkan Gotong Royong, kita selalu ngomong Gotong Royong. Kalau dari ilmu psikologi, dari ilmu biologi, semua makhluk hidup itu punya common goal. Common goalnya adalah status sosial. Dia pada hirarki sosial ada gimana. Kalau di desa, status sosialnya didapatkan dari Gotong Royong. Kamu ikut mengerjakan sesuatu, memecahkan masalah, terus nanti naik hirarki sosialnya. Dari kegiatan Gotong Royong, itu banyak hal yang terjadi. Memecahkan masalah, distribution of labor. Kamu pinter ngapain nih? Kamu pinter maculnya, oke kerja bakti berikutnya kamu macul terus. Kamu pinter ngapain? Bikin rumahnya, oke kerja bakti berikutnya kamu bikin rumah. Jadi terjadi itu, ada bukit sosial, distribution of trust, trust distribution. Kalau orang tidak mau ikut kerja bakti, tidak akan dihargai di desa. Kamu kalau mati, kubur sendiri saja. Kalimatnya seperti itu, kamu ikut kerja bakti, tidak mau. Terus ada kohesi yang terjadi karena rasanya jadi nasib sepenanggungan. Nah, itu terjadi pada komuniti kecil yang sudah dicontohkan oleh anak moyang. Tapi apa yang terjadi dengan teknologi modern ini? Orang ketika mau naik status sosial, bukan dengan cara mementahkan masalah, tapi pamer kekayaan, nyewa buzzer, dari influencer, bikin sensasi. Jadi semua status sosialnya bukan jalan dari mementahkan masalah. Society hanya jadi objek dari keinginan dia. Pada konsep Gotong Royong yang benar, status sosial adalah efek samping dari kemampuannya memecahkan masalah. Nah, ini saya coba replikasi di dunia teknologi. Yang dibutuhkan adalah bukit sosial. Bukit sosial dalam teknologi modern. Sekarang kita cuma punya like. Like itu preferensi, kamu bukan memecahkan masalah apapun. Kalau ada bukit sosial itu untuk memecahkan masalah, kita akan memilih orang yang tepat. Karena ketahuan dia memecahkan masalah apa. Ini cukup menarik, karena aku baru dengar kali ini tentang yang mereka bahas, yaitu tentang yang namanya token sosial. Mungkin rasanya agak aneh. Apa itu token sosial? Taunya kan kita token listrik. Tapi token sosial itu secara gampangnya gini deh. Ini adalah sebuah metode kita menilai. Atau mungkin secara lebih gampangnya bayangin aja. Setiap dari diri manusia itu ada tombol like and dislike-nya. Atau ya itu dulu aja deh. Sekedar like and dislike aja. Jadi bayangin, ketika kamu sebagai manusia nantinya punya tombol like and dislike, dan kemudian orang-orang di sekitarmu itu bisa menilai kamu. Katakanlah kamu tinggal di kampung, dan di kampung ada sebuah kegiatan. Misalnya kerja bakti atau ketong royong. Kemudian ada orang lagi kesusahan tentang kamu, susah apa dan lain-lain. nanti kalau kamu membantu mereka dan orang-orang di desamu nantinya akan tahu juga kan. Dan nanti orang-orang itu akan ngasih kamu nilai. Katakanlah kamu akan di like gitu misalnya, kalau kamu berbuat baik. Jadi bayangkan apa yang menjadi nilai atau nilai yang diberikan oleh masyarakat itu kemudian dikonversikan ke dalam sesuatu yang bernama token. Yang mana itu nanti akan diubah menjadi data digital. Jadi kayak nanti kita akan ada aplikasi, disitu akan ada nama-nama kita, dan disitu akan ada tuh nilai sosial kita disitu. Oh Iksan nggak pernah ikut ini, ini, ini. Jadi nilainya rendah. Tapi nanti mungkin siapa sering ikut kerja bakti, pengajian, dan lain sebagainya, nanti nilainya akan pasti jauh lebih tinggi daripada aku misalnya. Jadi nilai itu diukur dari dampak sosial yang kamu berikan ke masyarakat. Bukan lagi karena popularitas ataupun kekayaan. Jadi ini sesungguhnya adalah sebuah terobosan. Yang mana kalau nantinya mungkin berhasil dikembangkan, bisa jadi loh. Bayangin aja nih. Nanti ketika kita akan mengadakan pemilihan umum, bahkan daerah sampai dengan presiden gitu. Bayangin kalau mereka itu nanti dinilai tidak lagi karena kekayaannya atau popularitasnya, tetapi karena dampak sosialnya. Jadi, seperti yang kita tahu lah ya, kalau partai-partai kita kan kadang nyarinya yang populer tanpa pernah tahu apakah orang ini tuh punya kompetensi atau nggak untuk memimpin gitu. Tetapi, bayangin ketika kemudian ada token sosial itu, terus tiba-tiba partai mengajukan calon yang secara nilai token sosialnya kecil. Nanti masyarakat tahu dan masyarakat bisa protes. Loh, ini ngapain nih? Orang yang nggak punya dampak sosial yang besar, tiba-tiba dicalonin. Sedangkan ada orang lain yang punya dampak sosial yang lebih tinggi, tapi didiemin aja. Nah, jadi coba tuh dibayangin kayak gitu, bagaimana kemudian sistem kita dalam memilih seorang leader nanti akan berubah. Dan di video ini, di videonya Pak Gita maksudnya di Enkim, ini pun nanti ternyata mereka menghubungkannya dengan blockchain. Jadi, ya bayangin aja gitu, ketika kebaikanmu nanti tidak hanya dikonversi menjadi token sosial, tapi juga si token sosial itu nanti akan punya nilai berupa konversi, konversi mata uang yang mungkin bisa kita gunain. Jadi, mungkin bisa dibayangin kayak, kalau kamu membantu tetanggamu buat potong rumput misalnya, oh itu harganya 5.000 rupiah. Kalau apa, oh ini sekian ribu. Jadi, selain kamu menabung status sosial dalam konteks yang baik, kamu juga bisa menabung uang yang kamu hasilkan dari kebaikan-kebaikanmu. Ya, jadi menurut kalian gimana tuh menarikkan token sosial. Dan itu, coba Mas Abrang wujudin dalam aplikasi yang dia bikin namanya Symbolic ID. Setauku sih itu masih ranahnya di Android, di iOS kayaknya belum ada, tapi buat yang punya Android, coba mungkin bisa di-download. Kemudian dibuka, nah disitu coba ya nanti itu sebuah midsos buatannya timnya Mas Abrang. Oke, dan yang menjadi penutup dari episode kali ini, dari perjalanan pikiran kali ini, adalah dari Mas Panji Prakiwaksud. myA Jam 0044 HarisNE dinihari Masih untuk masih hadam, từ One of the ми-cemani atau kita yang terp严ng S当ah terpawa, tercuali Michael Gaff надо C Jam 0044 still hustling you do what we love you do happy karena kami ketemu pekerjaan yang capeknya buat kita banyak Terjadi dengan talent-talon Adri Adri kan selalu otaknya selalu meragas Terus kemarin gue denger sesuatu dari Adri Kita lagi ngomong soal hidup gitu Soal perjuangan hidup masing-masing Masalah hidup masing-masing Terus dia mengungkapkan sebuah kalimat Yang dia denger dari seseorang namanya Ipang Ipang itu kawan kami Gue kenal Ipang juga Temennya Adri juga yang ada di sinema Terus dia ngomong sesuatu yang kepikiran sama gue Kalimatnya adalah Memang bahagia itu cuma untuk yang berani aja Karena untuk bisa dapet kebahagiaan yang kita cita-citakan gitu Kadang-kadang emang kita harus mau berani ngambil resiko Ini dalam konteks karir aja bisa Itu terasa benarnya gitu Banyak orang kan yang si para pejuang work-life balance itu kan Nggak jadi work-life trampolin Karena mereka pikir menjalani apa yang mereka suka Menjalani apa yang mereka cintai itu privilege Bukan sepertinya diperjuangkan Kalau gue ngerasa kan itu diperjuangkan Tentu ada resiko gitu Tapi gitu bahagia itu cuma untuk yang berani Lu mau bahagia nggak ngambil resiko tersebut Kalau misalkan lu mau bahagia Dan ngambil resiko tersebut Ya dibutuhkan keberanian Dan kalau lu berani untuk ngambil resiko tersebut Imbalannya adalah bahagia gitu Makanya bahagia hanya untuk yang berani Di sini Dia ngobrolin tentang Yang kemarin lagi hangat-hangatnya Yang juga ada dia sih Yang men-trigger Yaitu tentang Work-life balance Aku nggak tahu sih apakah temen-temen yang nonton ini Setuju dengan itu atau nggak Tetapi Menurut Mas Panji Work-life balance Itu adalah sesuatu yang kurang relevan Karena Menurut dia Orang yang percaya dengan konsep ini Adalah mereka-mereka yang hanya bahagia Saat menjelang-menjelang weekend Tapi kalau udah mulai hari Senin Senin sampai Kamis tuh Itu rasanya Kalau dia bilang namanya Office Zombie Jadi di kantor tuh rasanya kayak Ya ampun Males banget Dan lain sebagainya Tapi nanti ketika udah Jumat tuh Udah Selepas Jumatan Atau service asyar Wuh Mereka langsung sumberingah Bahagia banget Karena mereka mau liburan Nah bagi dia itu nggak relevan Karena menurut dia Hidup itu adalah Work-life trampoline Yaitu bahwa Antara kerja Dan antara Hidup Itu saling berkesinambungan Dalam satu trampolin Yang mana Kalau kita naik trampolin Itu kan Selalu dengan perasaan bahagia Gitu ya Jadi Dia nggak mau Ada dikotomi Bahwa di kantor itu susah Nggak ngebahagiain Kemudian pas liburan Berbahagia Dia Berprinsip bahwa Pekerjaan dan hidup tuh Harus bahagia semuanya Dan gimana caranya bahagia Yaitu dengan ngelakuin sesuatu Yang kamu suka Yang kamu cintai Yang kamu inginkan Nah tapi Dia juga bilang nih Bahwa bahagia itu Hanya untuk yang berani Karena Untuk mencapai Apa yang membuat kamu bahagia Ternyata nggak semudah itu Ada begitu banyak hal Ada begitu banyak Ya ada begitu banyak hal Yang harus kamu bayar Untuk menjadi bahagia Kamu harus Mau repot Mau Bekerja keras Mau Begadang Mau Apa lagi ya Mau dikata-katain Sama orang lain Karena orang lain Ngeramehin kamu Dan yang pasti adalah Mau untuk terus berjuang Mau untuk terus tetap Kita Berdiri lagi Setelah kita jatuh berkali-kali Karena Ya mau gimana gitu Kenyataannya kan Kalau kamu sekarang Kerja kantoran Dari Senin sampai Jumat Dari pagi Sampai sore Tapi ternyata cita-citamu Pengen bikin film Atau Pengen menjadi desainer Dan lesbenya Ya gimana gitu Kamu mau Mewujudkannya Mau bikin film Masa di kantor doang Kan kayak Harus belajar Macem-macem gitu Dan mungkin Bahkan kamu harus Mengelompankan Apa yang Sekarang menjadi Perkerjaan kamu Di kantor gitu Jadi memang Bahagia itu Hanya untuk mereka Yang berani Kalau kamu Gimana Udah berani belum Hehehe Hehehe Terima kasih